Alkitabmu dijamin palsu kalau ada enam kata berikut ini Saya pendeta Tan Hoi Nae, pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies Ini sangat penting ya berarti ya Pak ATD, sangat penting Selama ini kita kena prank ya, ya kena prank Berapa tahun? 2000 tahun Kalau Alkitabmu ada enam kata berikut ini Alkitabmu dijamin palsu Terus gimana Pak? Ya dibuang saja Bahasa Jermanan, bahasa Jermannya obongen wai Jadi Alkitab yang palsu gimana Pak? Dibuang saja Bahasa Jermannya obongen wai Satu, ya nomor satu Elohim Jika di Alkitabmu ada kata Elohim Muncul di kejadian satu ayat satu Beresit bara Elohim Et ha semayim Weet et ha eret Segera buang itu Alkitabmu Itu Alkitab palsu Palsunya dimana Pak ATD Elohim adalah bentuk jamak Dari Elah Yesus menyebut Eli Orang Israel menyebut El atau Elah Mestinya yang benar itu Beresit bara Elohim Et ha semayim Weet et ha eret Alah yang tunggal diganti alah yang jamak Cek Alkitabmu Yang sok ibrani Sok pintar-pintar ya Sok merasa pintar bisa berbahasa ibrani Jika Alkitabmu kejadian satu ayat satu tulisannya Beresit bara Elohim Itu bentuk jamak dari Allah Elah Elah El, Elah Eli, Eloi Itu sama saja Lalu diganti menjadi Elohim Itu jamak Segera gimana Pak? Buang Kena prank Kena prank kamu 2000 tahun Pak siapa yang merubah Elah jadi Elohim? Yahudi Orang Farisi Eh sorry Orang Farisi dan ahli Taurat Di dalam Matius 23 ayat 2 Yesus menyebut mereka menduduki kursi Musa Itu diganti itu Elah diganti Elohim Bahasa Indonesia nya Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Mestinya Jadinya begini Pada mulanya para Allah Nah mestinya gitu Jangan Allah Tapi para Allah Pada mulanya para Allah menciptakan langit dan bumi Kan Elohim Kalau Elohim ya para Allah Berarti Elohim itu Iblis Pak Allah Ya Anda baru sadar Selama ini jika Anda Anda nyembah-nyembah Elohim Elohim itu Anda nyembah Iblis loh Mana ada Allah yang jamak Allah itu tunggal Kalau jamak ya itu Iblislah Oke nomor 1 Jadi kalau Anda menemukan kata Elohim Jadi kalau Anda menemukan kata Elohim dalam Alkitabmu Segera buang Bahasa Jermanya Obongen Nomor 2 Kalau Anda menemukan kata Adone Adone itu bentuk jamak dari Yahweh Ya Anda akan menemukan ini di dalam ulangan 6 ayat 4 Semai Israel Mestinya Yahweh Elohim Yahweh Echad Diganti menjadi Semai Israel Jamak ya ini ya Diganti jamak Adone Elohim Adone Adone itu bentuk jamak dari Yahweh Tuhan Tuhan itu kan tunggal Diganti jadi Adone Lalu mereka membuat alasan Atut Pak Atut 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 katanya Takut kalau menyebut Yahweh katanya Kejadian 4 ayat 26 sudah menyebut Di jaman Enos Ya orang sudah memanggil nama Yahweh Siapa bilang orang Yahudi takut Ada ratusan Memanggil nama Tuhan Memanggil nama Tuhan Memanggil nama Tuhan Lalu Anda alasan Atut Atut katanya Jadi Yahweh itu adalah Tuhan yang tunggal Diganti Tuhan jamak Yaitu Adone Kalau Allah yang tunggal itu Elah Diganti jadi Elohim jamak Satu paket ya Elohim itu jamak Maka Adone juga jamak Berhatikan nomor 3 Kata Hashim Ini mengganti kata Allah huruf besar semua Di dalam kejadian 15 ayat 2 Di dalam kejadian 15 ayat 2 Disitu tertulis Tuhan Allah Allahnya pakai kapital semua Huruf besar semua Diganti dengan Hashim Allah huruf besar semua Artinya Keluaran 6 ayat 3 Allah yang maha kuasa Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakob Diganti Hashim Yang tidak maha kuasa Siapa sih pak Yang mengganti Elohim Yang mengganti Adone Mengganti Hashim Itu tadi Farisi dan ahli Taurat Yang oleh Yesus disebut Menduduki kursi Musa Ular beludak Matius 23 ayat 2 Dan ayat 23 Udah 3 kan Itu di perjanjian lemah Pakai 3 itu aja lah Nanti ada banyak yang lain Nobuatan dihapus Pak yang Elohim Adone sama Hashim Ini diimani oleh siapa Tri Tunggal Tri Tunggal Satu guru Satu ilmu Sama tanak Orang Keturunan ular itu Ular beludak Keturunan ular Yang menduduki kursi Musa Ya makanya Tri Tunggal Cocok sama dia kan Allahnya jama' Tiga tapi satu Kalau anda menemukan Di Alkitabmu Kata Elohim Adone dan Hashim Buang itu Alkitab Dijamin 100% palsu Bahasa Jermana Jermannya obongen Sekarang kita masuk Di perjanjian baru Kalau anda menemukan Kata Hologos Berarti Alkitabmu Palsu Yohanes 1 ayat 1 Yang benar itu adalah Leksi Itu Tunggal Pada mulanya Firman Pada mulanya Leksi Sedangkan Hologos itu Logika Itu Jama' Ya Mestinya yang benar itu Leksi Pada mulanya Leksi Leksi bersama-sama Dengan Theos Dan Leksi adalah Theos Pada mulanya Leksi ini Pahami sebagai Arkontas Sebagai Tuhan Pada mulanya Tuhan Tuhan bersama-sama Dengan Allah Dan Tuhan adalah Allah Itu hanya untuk pemahaman saja Tetapi Alkitab menulis Firman F huru besar Bahasa Inggrisnya Word W-nya juga huru besar Bahasa Yunaninya Leksi L-nya huru besar Bukan Hologos Pak Yang kamu menemukan Alkitab yang ada tulisan Hologos Segera buang Bahasa Jermannya Obongen Itu dijamin Palsu Palsu Hologos itu Logika Atau pikiran Buang Buang Atau simbol Juga bisa Yang ke Enam adalah Kalau kamu Menemukan kata Kurios Segera buang Itu Alkitabmu Kurios adalah Bentuk jama Dari Tuhan Yohanes 13 Ayat 13 Yesus berkata Aku guru Dan Tuhan Aku guru Dan Arkontas Diganti menjadi Aku guru Dan kurios Kurios itu Tuhan Tapi jama Aku guru Dan Tuhan Tuhan Bayangin Betapa Biadabnya itu Yang mengganti Kata Tuhan Dengan Tuhan Tuhan Arkontas Diganti dengan Kurios Kalau Tuhan itu Kuri Bukan kurios Kuri Kalau firman itu Leksi Makanya Yesus Nanti bergelar Tuhan Di atas Segala Tuhan Artinya Kuri Di atas Segala kurios Nah kalau kurios Itu kan Tuhan Ya Nanti di dalam Wahyu 19 Ayat 16 Maupun Wahyu Wahyu 17 Ayat 14 Yesus salah satunya Bergelar Tuhan Segala Tuhan Itu mesinnya Kuri Dari segala Kurios Kurios ini Dipakai untuk Yohanes 13 Ayat 13 Yesus berkata Aku guru Dan Tuhan Lalu Diselewengkan Menjadi Aku guru Dan kurios Betapa Jahatnya Clear Kalau Anda Menemukan Enam kata Yaitu Elohim Adone Hashim Hologos Yehovah Hologos Dan kurios Yehovah Belum dibahas tadi ya Yehovah Saksi Yehovah Itu lah Itu kelompok Jemaah Iblis Yahudi palsu itu Pokoknya yang pakai Yehovah Yehovah itu Bikinannya saduki Ya Clear Kalau Elohim Adone Dan hasim Itu bikinannya Farisi Dan ahli taurat Kalau Yehovah Itu bikinannya Saduki Ini di Di Apa Diimani oleh Saksi-saksi Yehovah Ya Lalu Kalau Hologos Dan kurios Yaitu untuk Itu terutama oleh Penganut Penyembah Alah-alahan Segitiga Sama sisi Ya Seperti itu Jadi enam Kata itu Saya ulang ya Elohim Adone Hashim Yehovah Hologos Dan kurios Kalau Alkitabmu Ada kata itu Buang Itu Alkitab Palsu Ya Buang Bahasa Jermannya Obongen Ayo back to the scripture Alkitab pernah Dua kali Go internasional Tahun 70 Masai Memakai Bahasa Yunani Yang disebut Septuaginta Tapi kurang berhasil Lalu tahun 1963 Memakai bahasa Inggris Ini baru berhasil Diterjemahkan ke Sekarang ini 247 negara Sekarang ini Menerjemahkan Alkitab dari Bahasa Inggris Ada huruf merah Ada huruf hitam Huruf merah Dan huruf hitam Ditolak Oleh Teritunggal Kalau Teritunggal Menerima Alkitab Ada huruf merah Teritunggal Bubar jalan Kalau segitiga Menerima Alkitab Buruf merah Bubar jalan Karena mudah Sekali Memahami Alkitab Jadi clear Kalau Anda Menemukan Enam kata Tadi Itu Alkitab Yuk kita Back to Descriptor Memakai Alkitab Dari United Babel Society Boleh Tiga Tiga Apa Untuk referensi Yaitu King James Version Itu ada huruf merah Dan huruf hitam Kemudian ada British Basic English Dan New English Translation Kalau kami Memakai Alkitab LAI Yang berdasar Dengan King James Version Ada huruf merah Ada huruf hitam Mudah sekali Mempelajari Alkitab Maka Saya bisa menjawab Pertanyaan apapun Dari Anda Dalam satu menit Dengan Dengan Dukungan Ayat Alkitab Yang ada huruf merah Huruf hitam Very very clear Semua pertanyaan Anda Akan Akan saya jawab Dalam satu menit Segala hormat Komulai Anto Isus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Ikut sekolah Alkitab Gratis di tempat kami Ikut babisan Supaya namamu tertulis Di dalam kitab kehidupan Ada jaminan Masuk surga Penyembah Bapak Tidak Tidak ada yang masuk surga Penyembah Tritunggal Tidak akan pernah Anda Masuk surga Kalau mau masuk surga Sembahlah Yesus Kristus The only one Lord and God Satu-satunya Tuhan Allah Alpha Omega Maha Kuasa Juru Selamat itu Ayo Jangan mau 2000 tahun Terkena prank Terkena Halusinasi Tritunggal Halusinasi Sekitiga Sembah Yesus Kristus Sebagai The only one Lord and God Ya Allah satu-satunya Tuhan satu-satunya Juru Selamat Dari sejak sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Selamat Merayakan Natal 2023 Dan selamat Tahun Baru Kristen 2024 Yesus Kristus Satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Memberkati Kita sekalian Haleluya Amin